Sejak invasinya ke Ukraina, sosok Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan dunia. Presiden Polandia Andres Duda pun mengatakan bahwa berbicara dengan Putin sama saja seperti berdialog dengan Adolf Hitler. Hal itu dikatakannya setelah mengecamkan selir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Perancis Emmanuel Macron karena berkomunikasi dengan Putin. Dikutip dari Kompas.com, Scholz dan Macron masing-masing melakukan panggilan telepon secara empat mata dengan Putin. Komunikasi itu dilakukan sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Diketahui, Macron pun sempat memicu kemarahan Ukraina karena menyebut Rusia tidak boleh dipermalukan. Hal itu karena untuk menjaga peluang solusi diplomatik. Dalam sebuah wawancara, Duda menuturkan bahwa diskusi semacam itu hanya melegitimasi perang di Ukraina. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina telah menghancurkan kota-kota dan menewaskan ribuan warga sipil. Selain itu, memaksa lebih dari 7 juta orang meninggalkan negara tersebut. Ukraina dan sekutu baratnya mengatakan bahwa Rusia melancarkan perang tanpa alasan untuk merebut wilayahnya. Scholz dan Macron menghubungi Putin untuk mendesaknya membebaskan 2.500 pejuang Ukraina. Mereka juga mendesak Putin berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Italia dan Hongaria juga mendesak Uni Eropa untuk menyerukan genjatan senjata di Ukraina. Zelensky pun sempat menentang saran dari beberapa orang di barat agar Kiev menyerahkan wilayahnya kepada Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!